Pemirsa 4 hari menjelang penobatan Kanjeng Bandoro Panggeran Haryo KBPH Prabu Suryo dilogos sebagai penguasa Kadipaten Pakualaman Puro. Pakualaman sudah mempersiapkan diri, salah satunya persiapan untuk kirap penguasa baru yang akan diselenggarakan pada kamis siang tanggal 7 Januari mendatang. Sejumlah persiapan jelang penobatan Pakualam 10 masih dilakukan diantaranya akan melakukan kirap. Kirap sepanjang 6 km mengelilingi Puro, Pakualaman, Yogyakarta. Dalam kirap itu nantinya Pakualam 10 akan menaiki kereta Kiai Manik Kumolo yang merupakan kereta terterua pemberian Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Ruffles. Selain itu ada 5 kereta lainnya yang merupakan kereta ampilan serta kereta kuda terbaru kuatan tahun 2015 yang hingga kini belum diberi nama. Kirap ini juga akan melipatkan 3 kesatuan atau bergodo prajurit Puro Pakualaman yakni Lombok Abang, Pelangkir, dan Kaveleri. Dalam kirap yang melipatkan lebih dari 600 orang itu akan diawali dengan barisan 4 ekor gajah perang. Kirap Ageng sendiri substansinya adalah upaya dari Kadipatan Pakualaman untuk menyapa masyarakat, memperkenalkan Kadipati Pakualam yang baru kepada masyarakat. Dan ini saya kira merupakan kegiatan budaya yang menarik, kegiatan budaya yang adiluhung, yang patut kita lestarikan dan kita sengkuyuk. Dan Anda bisa lihat sendiri dalam apel siaga hari ini, mungkin semuanya tidak ada hubungannya dengan hubungan darah dengan Kadipaten Pakualaman, mungkin. Tapi mereka dengan kerelah hati, kerelawanan, dengan rosot tersenal, kat tersenal kepada Kadipatan Pakualaman, sehingga semuanya sayek, sayekokapte, nyengkuyung aja dalam, sebenarnya dalam Pakualaman.